Tentu sebagai tuan rumah yang baik dan menyambut tamu, tidak ada hukum yang lebih pasti ketimbang harus menyambut tamu semaksimal mungkin. Karena tuan rumah yang baik adalah tuan rumah yang melayani tamunya secara prima. Karena itu tamu dari sembilan provinsi, selain Sumatera Utara sebagai tuan rumah, mulai dari bukan hanya menjelang kedatangan, tapi bagaimana dua bulan sebelumnya kita terus membangun komunikasi. Masalah regulasi lomba, kemudian masalah kedatangan sampai di medan ini, kemudian kita layani selama seminggu ini. Kita beri pelayanan terbaik, baik dari sisi teknis perlombaan ataupun pelayanan untuk akomodasi dan transportasi kemudian penginapan kawan-kawan berada di medan. Terima kasih. Yang melatar belakangnya sebenarnya berangkat dari kondisi kebahasaan dalam hubungannya dengan kehidupan keindonesian kita. Nah akhir-akhir ini, dalam 10 tahun terakhir ini, dan lebih gencarnya 3-4 tahun belakangan ini, ada semacam gerakan yang mencoba menandingi keberadaan bahasa Indonesia yang dalam ini apa yang disebut dengan fenomena kemelayuan. Nah kalau kita lihat, seperti yang saya katakan tadi bahwa akhir-akhir ini, di Indonesia ini isu-isu kebahasaan yang berhubungan dengan kemudian ini tidak hanya yang berhubungan dengan masalah kemelayuan, tapi juga ada yang berhubungan dengan kemelanesiaan di kawasan timur sana. Nah khusus yang terjadi, yang pekan bahasa yang kita selenggarakan di wilayah Sumatera ini, lebih berhubungan dengan kepada memperkuat kembali, bukan mempertegaskan peran dan kedudukan bahasa Indonesia. Dalam upaya pelestarian budaya ini, saya melihat dari sudut pandang saya sebagai guru SD. Kenyataannya di lapangan, saya melihat murid-murid saya, atau juga teman-teman guru saya, dalam pelestarian budaya ini, kita sudah sangat tertinggal, karena kita terpengaruh dengan budaya dari luar. Mungkin orang yang lainnya tidak orang Jawa, misalnya tidak perlu punya rumah satu untuk dianggap sebagai orang Jawa, lain-lain, gitu yang lain. Tapi orang Manggarai, kalau tidak punya rumah adat itu, dia bukan orang Manggarai. Nah, ini kearisan lokal seperti ini yang harus dibuniakan, diinternasionalkan melalui kecanggihan teknologi dan segala. Jadi, dari asosiasi ini, Pak. Karena kita mulai mendokumentasi dalam bentuk beli. Jujur penelitian saya, tidak tutur dari yang datalu pada prosesi makobar, dalam upacara adat di Mandailing. Jadi, memberikan nasihat, dalam upacara perkawiran adat. Jadi, kalau di Mandailing, begitu acara selesai, pengantin rumah langsung dibawa, dibawa ke pengantin rumah pengantin lantai-lantai. Jadi, tidak terunggal di rumah pengantin lantai. Seluruh provinsi Sumatera hadirkan ini, 10 kontingen, provinsi Aceh, termasuk Sumatera Utara sebagai tuan rumah, Sumatera Barat, kemudian Pulauan Riau, Provinsi Bengkulu, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bangka Belitung, dan Provinsi Lampung. 10 provinsi dengan Sumatera Utara. Serta nomor 0, 2, 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Sambutan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia, dan hadirinya Pupu Haji ya, sesi tanya jawab kali ini akan dipandu oleh Bapak Haji Hapnisain MM. Pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Riko Noh Priyedi. Sebagai Inspektur Upacara adalah Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Wali Kota Tanjung Pinang, bersama pejabat SL2, tiba di tempat upacara. Yang terhormat, Gubernur Aceh, Dr. Haji Zaini Abdullah. Ya, tahapan yang harus saya lalui, sehingga akhirnya saya bisa mewakili Provinsi Riau di tingkat regional di Medan kali ini, yaitu saya harus melewati di tahap tingkat Provinsi terlebih dahulu. Saya harus mendaftar dan mengikuti seleksi di tingkat Provinsi. Mulai dari tes tertulis, yaitu tes kemampuan bahasa Indonesia, kebudayaan Melayu, bahasa Inggris, serta wawancara di atas panggung. Penilaian untuk hasil lomba pidato ini disebabkan ketatnya persaingan, karena semuanya bagus. Di situ kita akan diuji lebih dalam lagi bagaimana tentang kebudayaan Melayu, serta bahasa Indonesia secara lebih terinci dan detil. Sehingga setelah terpilih sebagai juara pertama, saya berhak untuk mewakili Provinsi Riau di tingkat regional. Dan akhirnya saya berada di Medan untuk mewakili Provinsi Riau. Hadirin yang saya hormati. 70 tahun negara berbahasa Indonesia. Kata-kata ini sangat melankodis, dan juga memberikan arti tersendiri bagi kita yang mendengarnya. Dan inilah. Tahun ini kan, kita kalau dilihat dari aktivitas yang dilombakan itu, saya kira lebih mengarah pada upaya menumbuhkan keterampilan kita di dalam berbahasa Indonesia secara baik dan benar. Misalnya itu ada lomba pidato, kemudian membuat puisi, dan beberapa jenis kegiatan lainnya. Sehingga pesan yang disampaikan bahwa, pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara kita, sudah mampu menjadi sarana ekspresi manusia Indonesia. Ekspresi di sini bisa ekspresi lewat berkegiatan tadi lomba pidato, kemudian debat bahasa Indonesia dan lain sebagainya itu. Bersambung berapa karunin? Bersambung berapa karunin? Bersambung berapa karunin? Kayak-karunin suka harimau. Kenapa setelah harimau? Kuat. Kuat sekali. Kalau ngeriak, kenapa suka kubu-kubu punah? Suka. Nggak suka. Kenapa, nak? Sikit. Oh, dia nggak suka. Kalau aneh biaya catik, suka dengan gelinci, nak? Tidak sama aja, brah. Gue udah buka. Kuisi, lihat kebapan tulis, sayang. Reperisinya adalah Alah ungkapan pengalaman batin seseorang yang ditulis dengan kata-kata yang indah, perumpamaan, dan hiasan. Ibu senang bisa bertemu dengan anak-anak yang hebat hari ini. Indonesia merdeka kepalanya. Pegang kepalanya, pegang hidungnya, duduk rapi. Inilah kita, bukan inilah kami diusung sebagai tema untuk terus membantu proses pendewasan kita tentang bagaimana kita berada pada saat mengaku sebagai kami, dan kapan saatnya kita harus bersatu sebagai kita. Kita tidak menyampingkan bahwa kita lahir dari kami-kami. Bahwa kita ada orang Aceh, kami orang Aceh, misalnya kami orang Medan, kami orang Sumatera Barat, kami orang Timur, kami orang Barat atau orang Tengah, tapi pada satu titik seperti pertemuan kali ini, itu menjadi kami. Akan ibu panggil nama kelinci Kelinci siapa yang tukar? Tukar tempat, siapa yang kelinci? Nomor berapa ya? Nomor dua, tukar tempat Ya seperti itu Dari sair yang ibu baca ini Manakah yang menunjukkan sikap yang berhubungan dengan sila kedua? Ketika anak sudah di kelas 6 Pelajaran matematika bukan lagi mempelajari suatu konsep Tapi sudah suatu keterampilan Karena anak-anak kelas 6 sudah siap menghadapi ujian Lalu berikutnya Ke dalam pasar, cobalah cari Baris yang pertama itu namanya baris kestatian Berikutnya adalah Bunyi tadi, kalimatnya naik pesawat bawa jerami Di atas bilah kayu cendana Sungguh keras cobaan ini kepada Allah kita berdoa Sudah menunjukkan syarat? Sudah Iya, berarti satu syarat sudah ditunjukkan Tanya ibunya Nomor petik pembuka Bolehkah ibu menggunakan uang itu? Pada dasarnya mereka sudah siap dan penguasaannya bagus Hanya persoalan-persoalan yang terkait dengan kata-kata baku ini yang perlu terus dipelajari Mengingat ini juga menentukan bagaimana siswa bisa berbahasa Indonesia yang baik dan benar Setiap provinsi harus mempersiapkan betul-betul Jadi dari setiap provinsi harus betul-betul mempersiapkan Itu untuk tampil ke tingkat nasional, regional, barat Mungkin di Sumatera Salah satu cara kita untuk menghargai bahasa kita adalah dengan membuat raturan atau regulasi mengenai Tata-tata orang asing untuk bisa datang ke Indonesia dan menghargai bahasa kita Salah satunya adalah dengan wajibkan mereka menggunakan bahasa Indonesia Salah satu caranya misalnya dengan uji kemahiran berbahasa Indonesia Maka pemerintah merencanakan regulasi untuk memugahkan tenaga kerja asing menanamkan modalnya di Indonesia Sejalan dengan itu Presiden Jokowi Widodo memberitakan Kementerian Tenaga Kerja untuk meninjau pulang Peraturan Kementerian Tenaga Kerja nomor 13, nomor 12 tahun 2013 Dan hal ini secara jelas tidak akan bisa dilakukan apabila kita menggunakan dijarik sosial sebagai alternatif untuk apresiasi sastra Nah apakah kita sebagai generasi muda mahasiswa yang harusnya memfasilitasi untuk pengembangan apresiasi sastra Indonesia Kita akan membatasi lagi hal ini alternatif yang sudah disediakan Bahasa gaul dan alai tidak selamanya memberikan dampak negatif bagi bahasa Indonesia Dikarenakan, seperti yang saya ketahui tadi, perkembangan bahasa itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita Selanjutnya, perasa itu lebih baik untuk menggantikan kata jomblo ataupun gebetan yang seperti saudara sampaikan Tentang kelegalan bahasa asing, merk asing terhadap Indonesia Dengan syarat, berdomisi dan mengikuti bahasa Indonesia secara hukum Bahasa Indonesia yang harus dipertahankan sebagai jati diri bangsa Jadi tentu misinya adalah mengharumkan nama Lampung dan terus memberikan eksistensi bahasa Indonesia Maka ingin saya sampaikan pesan kepada masyarakat Lampung bahwa Bahasa Indonesia sesuai fungsinya harus kita gunakan dalam kecakapan sehari-hari Bahasa daerah harus kita pertahankan sebagai kekayaan daerah Dan tentunya tidak melepas di dua unsur ini, keduanya saling berkaitan Bagi yang menang, jangan berbangga dan berbesar hati Tapi inilah sebuah kompetisi Pasti ada yang menang, ada yang kalah Sebenarnya juga proses, saya yakin teman-teman nanti akan bisa berproses Dengan cara melatih diri Sobalah baca esai-esai yang baik Apakah di majalah tebu, apakah di kompas Atau di kurang-kurang lokal, di seram ke Indonesia Di Lampung Pos, di semangat raya eksper Tribun, di abad dan sebagainya Ada itu tulisan-ulisan yang bagus Satu-ulisan gue masih adalah, punya yang ada media Kita di tanah air ini Kemudian bahasa yang paling menarik lagi adalah Suka membaca karya sastra Cerita pendek, nah ini cara pengungkapannya itu oke Sebetulnya tulisan yang bagus itu adalah seperti membaca cerita pendek Bedanya cerita pendek itu fiksi Ya kan, dunia rekaan Sementara features atau kolom atau DC itu dunia, ya literan Cara metode penulis, menurut-menurut-menurut-menurut-menurut-menurut-menurut-menurut-menurut-menurut-menurut Proses yang paling kali kelak Hasilnya kita titik di masa depan Jadi bahwa masih ada kelemahan-kelemahan Ya itulah sifat manusia ini tuh Buang nanti-nanti aja lemah Itu Rasulullah Muhammad Rasulullah SAW Pernah mendigur seorang Jehudi Hei, kenapa kamu pukul-pukul perempak dong apa ini Apa, gorma ini Loh, ya asur ini kalau gak dipukul-pukul tidak terjadi bener bukan Tidak terjadi pembuahan, tidak jadi gorma Sudah, kamu lebih tahu tentang dunia ini Kapan usul, ya ternyata agak dulu suara gorma Dibanding sih jauh di itu Selesai ya Setelah ini saya makan siapa Ada beberapa kriteria penilaian Yang akan tindakan juri Yang pertama adalah Gagasan atau ide Setelah kalian memilih topik Selamat siang Selamat siang Selamat siang Selamat siang Ya maaf dari kelapa soalnya mancing Kita yang di jalan Pemuda asli daerah tapi tidak pacar Kenapa Mereka Ya dipersiapkan dengan baik Ya Kemudian Ya persiapan itu termasuk latihan dan Yang paling penting yakin Itu saja Nah setelah itu tentu saja Mereka harus Ini kan dari provinsi masing-masing Sebenarnya ada kekuatan lokal masing-masing Warna lokal yang belum muncul Mungkin mereka terjumpa Ini kan bukan bicara budaya Ini bahasa Padahal bahasa itu kan Sangat erat kaitannya dengan budaya Jadi warna lokal itu sebenarnya harus dimunculkan juga Jadi ke depan mereka Mestinya bisa mengangkat itu Budaya lokal ada banyak karifan lokal Di daerahnya masing-masing Terima kasih. Terima kasih. Aduh, dok, dok, ini kenapa malah tulang saya malah semakin sakit, dok, benar-benar saya sudah berisah, dokter, kan? Tulang dan sedih saya sakit, dok. Dokter sudah kasih saya dokter. Iya. Iya, sedih dan tulang saya, dok, sakit semuanya, kan, kemarin. Saya sudah bilang sama dokter, kan? Wait, what's he say? Sedih dan tulang saya, dokter. Tulang, dokter. Tulang, tulang saya, dokter. Kenapa tulang? Tulang, yang di dalam kulit, dokter. Saya sudah bilang, take your lungs, your lungs. What? Tulang. Lungs itu apa sih, dok? Your lungs. Right here. Aduh, saya lihat, saya bahasa English pula. Sebentar, dok. Lungs. L. L. U. U. N. N. G. S. Nah, padu-padu dok. Dokter saya itu sakit tulang dan sakit sendi. Dan ternyata dokter pemanti memberi saya obat par-par. Oh my God. Pantesan dokter. Aduh, aku, aku, aku. Seperti ini, nih. Karena perbedaan bahasa. Jadi, bayarnya langsung atau nanti aja, enggak? Sekaranglah, masa tahun depan. Jangan marah-marah, adik. Nek, kok lewat situ? Ini out yang sebelah sana, eh. Pengalaman, ya pastinya senang. Senang pasti. Nah, karena ya di sini juga bertemu sama teman-teman, sama bapak-bapak ibu-ibu yang ilmunya jauh juga lebih tinggi daripada saya. Apalagi ketemu dengan duta-duta bahasa dari provinsi lain yang ada di Sumatera. Jadi, bisa berbagi cerita, berbagi ilmu, berbagi bagaimana kebahasaan itu sendiri di provinsi mereka. Seperti itu. Jadi, sangat banyak ilmu yang saya dapatkan selama beberapa hari di sini. Oh, jual pakaian murah. Gitu-gitu juga, ini juga. Gitu ya. Siapa yang jual baju, bu? Apa itu kau? Cepet-cepet, aku buru-buru ini. Kenapa semua? Ibu, enggak bisa baca ini. Gitu, gitu. Ini bukan jual baju, bu. Cuma gini kau, di situ kau tulis semua, ganteng murah-murah. Kukulnya gini semua. Bukan begitu. Sini kau. Bapak, ya. Hah, jas cuma 14 ribu kau buat di sini. Belajar, 14 ribu. Belajar. Hah, apalagi? Itu simut, coba 17 ribu. Kukul beli kelas semua. Bodoh banget sih, ibu. Jadi, orang jadi ini, ibu. Bukan maksud memunjukkan, ibu. Aduh. Ada yang sakit, ibu. Aduh. Seharusnya, Anda menghargai dan menghormati budaya kami dengan berbicara dan menyampa kami dalam bahasa Jerman. Jerman, bukan bahasa Inggris. Karena ini Jerman, bukan Inggris. Katanya begitu. Ya, memang, ya. Dari pengalaman kita berdua, sebenarnya kita bisa mengambil pelajaran dan menceritakannya sepeda-peda-peda-peda. Kita harus bangga berbahasa Indonesia. Karena setauku, bahasa itu adalah kunjung utama dari suatu kebudayaan. Dan bahasa bisa mengimplikasi bahasa tersebut. Terima kasih. 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 Terima kasih.